Siapa sangka kerajinan bercat warna-warni ini merupakan tempat sampah yang dibuat dari hasil daur ulang ban bekas. Kerajinan yang mulai dibuat sejak bulan Maret lalu ini diproduksi oleh Bank Sampah dan Sen Sejahtera di Jalan Danau Sentarung, Gang Bersatu Pontianak yang dimotori oleh Nawati. Berangkat dari Bank Sampah, Nawati berinovasi menciptakan produk ramah lingkungan. Ban yang dibeli dari para pengepul maupun masyarakat ini diolah sedemikian rupa hingga dirakit menjadi aneka produk. Mulai dari tempat sampah, pot bunga, pot buah hingga kaki meja kaca. Produk yang dijual mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp300.000 ini menjadi salah satu potensi usaha di masa pandemi. Untuk proses pembuatannya tergantung juga dari modelnya. Kalau modelnya yang agak bagus itu agak rumit juga. Itu kalau yang biasa kita produksi dalam satu orang bisa menghasilkan tiga tempat sampah. Berapa hari itu kak? Itu satu hari. Itu berkisar dari harga Rp100.000 sampai Rp300.000. Ini yang biasanya belinya masyarakat umum? Kalau untuk sementara ini masyarakat umum yang membelinya tapi untuk instansi masih baru selesai dikirim barangnya. Produk kreatif ini pun mulai dilirik oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Alasan saya membeli produk di sini karena ini salah satu produk recycle ya bang ya. Jadi produk barang bekas. Jadi insya Allah mungkin dengan pembelian ini juga bisa mengurangi limbah yang tidak tertangani. Tidak hanya memproduksi produk kreatif daur ulang, Nawati juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja untuk mengolah ban bekas ini. Selain bernilai ekonomi, tentu produk ini juga dapat menyelamatkan potensi kerusakan lingkungan dari limbah yang sulit terurai.